Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun 2021 ini, Kepala BPPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Junaidi Anwar menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Pali untuk tidak membuka lahan pertanian dengan cara membakar, terutama hutan. Musim kemarau di tahun ini diperkirakan normal atau lebih kering dibanding di tahun 2020, sehingga ancaman asap harus diwaspadai. Pemerintah Kabupaten Pali termasuk 10 dari kabupaten kota yang rawan dari kebakaran hutan dan lahan, seperti di lahan mineral yang berada di dua kecamatan yakni Taleng Ubi dan Tanah Abang. Sedangkan tiga lahan gambut menjadi perhatian khusus BPPD Pali, yaitu Kecamatan Penukal, Abab, dan Penukal Utara, yang diketahui terdapat kurang lebih 10.000 hektare lahan gambut di tiga wilayah tersebut. Tahun 2020 kemarin mendapat bantuan dari Bapak Gubernur tentang untuk melengkapi perperhatian yang akan kami gunakan di lapangan. Lahan mineral itu dominannya ada di Kecamatan Tanah Ubi dan Kecamatan Tanah Abang. Sementara Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Abab, dan Kecamatan Penukal, itu ada lahan gambut yang lebih kurang 10.000 hektare. Nah ini menjadi awasan kami, menjadi perhatian kami khusus terhadap lahan-lahan tersebut, terutama yang ada di Abab maupun yang ada di Penukal Utara. Jadi sehingga kami sudah melakukan upaya-upaya strategis dalam hal penanganan lahan tersebut, dan apabila itu terjadi kami sudah menyiapkan keadilan lokal dengan cara melobangi menggunakan alat geofori yang Alhamdulillah kami siapkan. Penanggulangan karhutlah akan mengedepankan pencegahan melibatkan Pemda, TNI, Polri, swasta maupun masyarakat.